Jadi upaya yang dilakukan TKP, kita olah TKP, karena memang TKP ini sudah ditinggalkan, jadi kita hanya mendokumentasikan TKP yang ada. Kita temukan bekas-bekas seperti ada kain untuk kafan itu, kemudian genset, kemudian tali untuk lubang jarum. Jadi menurut informasi, karena tadi pada saat kita ke TKP, mayat sudah tidak ada lagi. Jadi menurut informasi, jam 3 malam tadi sudah dievakuasi oleh warga.